Apa kalian mesti ingat dengan kasus pembunuhan dengan racun cyanida yang dilakukan oleh Jessica terhadap Myrna? Jadi di cuplikan video ini, si Jessica itu dulu pernah mengajak temen-temennya untuk mumpul bareng ngopi-ngopi gitu di sebuah cafe. Jadi mereka berempat itu sedang bernostalgia gitu dengan cerita dulunya mereka yang pernah sempat bersekolah di Amerika. Dan dimana si Jessica dan Myrna itu ternyata memiliki hubungan gelap yaitu merupakan seorang lesbian. Tiba-tiba suasana menjadi canggung karena ternyata si Jessica akan melanjutkan kuliahnya lagi di luar negeri. Nah yang membuat Myrna itu cukup pete dan tiba-tiba dia minum kopi yang udah disiapin sama Myrna nih di meja. Lalu dia minum seteguk dan beberapa saat kemudian dia bilang kalau kopinya itu ternyata so wet. Rasanya itu aneh karena gak enak juga di tenggorokan itu bikin kakal dan panas. Dan Myrna menyuruh Jessica untuk menciciwi kopinya karena itu sangat gak enak. Dan temen-temennya juga saat mau menciciwi tiba-tiba si Myrna itu melakukan sesuatu yang aneh. Dan merasa itu tenggorokannya panas, kering. Dan tiba-tiba saat dia mau berdiri, dia terjatuh dan mulutnya mengeluarkan musah. Terima kasih telah menonton!